Nona, air mancur coklat. Keren banget. Sayangnya camilan Rina cuma dikit untuk dicelup, tapi tidak untuk Heli. Baiklah, ini tetap enak kok. Coklat dicelup coklat. Luar biasa. Nikmatilah, Nona. Enaknya. Heli, giliranmu. Marshmallow dicelup coklat pink. Ini kayak mimpi. Maaf, Rina. Ada ide. Rina keluarkan cangkir dan diisi dengan coklat. Sempurna. Penasaran dia lagi apa? Pastikan coklatnya merata. Dan voila. Jadi cangkir coklat. Isi lagi coklatnya dan minumlah. Ini gak ada lawan. Kuk, kuk. Cukup. Heli panaskan air mancurnya. Oh, tidak. Jadi, saat Rina sentuh coklatnya, cangkirnya akan meleleh. Lihatlah itu. Hancur berantakan. Oh, ayolah. Yang benar saja. Ide yang buruk. Kembali ke marshmallow yang enak ini. Ya, tentu saja. Hei, lihatlah ini. Ada banyak jeli. Jeli madu untuk Heli. Nyom, nyom. Makanlah. Ah, enaknya. Uh, Rina juga sama. Tapi punya Rina polos banget. Punya Heli ada permennya. Cari ide. Ya. Isilah botol kosong ini. Ide yang bagus. Hati-hati ya. Jangan sampai tumpah kemana-mana. Kamu berhasil. Luar biasa. Sekarang tinggal permennya. Ya. Masukkan ke dalam botol. Tambahkan pewarna hitam. Hampir selesai. Sekarang campurkan semua bahannya. Kocok, kocok, kocok. Oke, sudah selesai. Masukkan ke dalam bulkas. Sampai jumpa. Heli, kamu harus lihat itu. Ya. Ini dia. Pola jeli permen madu. Ayolah. Rasakan kesegarannya. Uh, enaknya. Dan penuh warna. Slurp. Heli, mau coba? Hah? Tentu saja. Tutuplah matamu dan Rina akan masukkan jelinya. Hei. Bukan jeli madu yang Rina kasih. Tapi pasta gigi. Oh, greh. Nggak enak. Makanannya dong. Ada popet pelangi. Dan candilan coklat yang enak. Heli mau yang bisa dimakan. Boleh minta ke Rina? Nggak boleh, Pinky. Waktunya makan, Rina. Oh, ya. Luar biasa. Sekarang ada kejutan untuk koki kami. Tapi kayaknya dia bisa ubah popitnya. Heli, kamu beruntung. Dia bikin kue di atas popit Rina. Sliping. Dekorasinya harus bagus. Permen marshmallow dan lainnya. Oh, enaknya. Dan selesai. Kirimkan kuenya. Tangkaplah. Terima kasih ya. Tunggu apa lagi? Makanlah. Dan ye. Rina, itu terlihat enak. Kita bagikan pada Heli. Nih, makanlah. Ayo kita ke bawah. Pop. Ish. Kamu harus lihat wajahmu sekarang. Wow. iPhone. iPhone. Dan Pinky. Lihat deh. Permen jelly. Lihatlah ini. Jess bisa tangkap permen pakai mulutnya. Dia berbakat. Kayaknya Nonamel kurang suka HP barunya. Ada aplikasi makanan. Apapun yang kamu mau. Kelihatannya mereka sama-sama senang. Nyam, nyam. Pesta permen. Eek. Jess. Kamu mau. Gak boleh. Dia galak banget. Ayo kita lihat rencana selanjutnya. Hei. Ini tombol apa? Dia ubah Mel jadi bayi. Lucunya. Mua. Mua. Oh. Heduh. Jangan nangis. Gimana nih? Ah. Nih. Bayi dan permen sama dengan? Hei. Mel kembali. Astaga. Pop rocks. Permen paling keren di dunia. Dan Jess dapat permen biasa. Ayolah Mel. Mana suara desisnya? Wuh. 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 Mantap. Hmm. Lagi. Nyam. Wuh. Itu serem banget. Sekarang. Gimana kabar Jess? Ternyata permennya pedas. Wah. Ada ide. Ayo kita panggang marshmallow. Ide yang bagus, Nana. Selamat makan, Mel. Kenyal. Om nyam nyam. Dan itu dia. Makasih, Jess. Hihihi. Hah? Jess? Dia mulai makan semua permen pedasnya sampai. Oh, gah. Dia mau meledak. Jess. Hihihi. Selamat jalan. Ya ampun. Jess keliling dunia. Yap. Jangan lupa ngabarin ya. Hihihi. Ngekak banget. Ayo kita kasih dia minum. Tantangan ini adalah yang terberat. Kalian harus habiskan susu secepatnya. Buset. Lihat deh ukurannya. Ini mustahil. Tidak kalau pakai kacamata ini. Kalian penasaran apa hubungannya sama susu? Ya. Ini bisa jadi sedotan. Keren, kan? Persaingannya senyit. Dan mereka nggak mau kalah. Astaga. Mulailah, Mel. Hah? Meli ambil sedotan Jess dan... Masukkan ke dalam susu coklatnya. Genius. Kita nggak perlu buang tenaga. Wah. Kita semua tahu pemenangnya. Lihatannya Pinky telah sadar tuh. Mel udah habis. Wow. 10 detik lagi. Hiu lucu. Mulailah beraksi. Oh yeah. Dia bisa habiskan apapun yang warna pink. Sekarang, ayo kita keluarkan hiunya. Kerja bagus, Pinky. Makanlah. Kita menang. Waktunya, Donat. Oke. Selamat makan. Kalian pantas dapatkan ini. Nyam, nyam, nyam. Udah habis. Selamat datang di tantangan Blackpink. Buka camilan kalian. Stacy, kamu duluan. Sekarang kita bakal dapet apa nih? Semacam karya seni minimalis. Bukan. Ini kue. Dan Stacy akan membelah kue yang nikmat ini. Indah banget kuenya. Aku pengen nangis. Stacy, cobain kuenya dong. Ini dia. Oh yeah. Itu bomb.com. Wah, bahan-bahan yang menarik. Roti, krim. Ada ide. Hah? Ah, halo Koki Jolie. Ayo kita mulai cooking mama. Rusuh banget. Julie? Wah, santai aja. Ada ninja nih di sini. Sejak kapan kamu jadi sabuk hitam? Stacy, aku payah sepertimu. Jadi banyak pertanyaan? Tolong bilang ke aku kalau kamu ngerti cara pakai alat itu. Ya ampun. Hei, kayaknya udah selesai nih. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya ampun. Itu bukan kue paling cantik yang pernah kamu lihat, kan? Julie, kamu ahli dalam kerajinan tangan. Selamat menikmati. Dan ayo kita ambilkan handuk buat Stacy. Hah. Ada yang bilang bikisan kecil? Soalnya kita punya banyak. Silahkan buka. Wow. Banyak permen enak. Dan semuanya warna pink. Seperti Julie. Ayo. Permen cincin favorit Julie. Dia beruntung banget. Julie keluarin semua isinya. Ya ampun. Permen unicorn. Hmm, enak. Stacy bersemangat. Lihat semua permen hitam ini. Jangan tertipu sama warnanya yang suram. Ini manis banget. Ayo kita makan. Oh, percayalah. Ini hari terbaik Stacy. Kamu mau buka bikisan yang lain? Tentu saja. Permen juicy drop. Bersiaplah menikmati rasa gila dari permen ini. Stacy udah gak sabar menunggu. Rasa apa dulu ya? Susah milihnya. Hmm, yang pink. Ow. Julie gak sabar buat buka yang lain. Ow, mantap. Permen kalengan. Ya ampun. Enak banget. Stacy lanjut buka yang terakhir dan gak ada apa-apa di dalamnya. Gak ada sama sekali. Yang bener aja. Bodo amat ah. Julie coba menghibur. Oh, dia punya rencana. Bukan sulap, bukan sihir. Astaga. Tunggu sampai kamu lihat dalamnya. Pink versus hitam. Kue yang luar biasa. Para gadis bahagia. Ow, kerja bagus, Julie. Makanan. Aku suka kata itu. Ya ampun. Lollipop jelly. Kombinasi yang ternyata kamu butuhkan. Enak banget. Stacy, apaan tuh? Keliatannya gak terlalu enak. Blah. Gosong. Hai, lihat, Nona. Pengatur waktu ajaib. Sekarang Julie bergerak dengan kecepatan sibut. Dan Stacy bisa tukeran. Ew. Julie gak akan tahu apa yang bakal dia rasain. Aduh. Maaf, Julie. Harus aku lakukan. Ya ampun. Keliatannya menjijikan. Aku gak tahu apa-apa, kata Stacy. Dan dia cuek makan camilannya. Hmm. Nona Pinky yang malang. Semoga beruntung lain waktu. Hahaha. Makasih banyak udah nonton. Episode baru keluar setiap saat. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. Sampai jumpa.